Tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Sabah, Kalimantan Barat berobat di rumah sakit di dalam negeri masih rendah. Setiap tahunnya jumlah warga kalbar yang berobat ke rumah sakit internasional di luar negeri, khususnya Kucing, Sarawak, Malaysia terus meningkat. Rendahnya tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan mendorong banyak warga kalbar memilih berobat ke negeri jiran Malaysia. Selain didukung kualitas pelayanan yang lebih profesional, fasilitas peralatan rumah sakit di luar negeri sudah tergolong modern. Ditambah lagi meningkatnya tingkat kesembuhan, memberikan kepuasan pasien yang berobat ke luar negeri. Kades Kesehatan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya mengapresiasi pemikiran anggota Komisi 4 DPR RI yang mewancanakan pembangunan rumah sakit internasional di kota Sambas. Hendi Wijaya berharap dengan diwujudkannya rencana pembangunan rumah sakit internasional, orientasi warga Kabupaten Sambas berobat ke luar negeri akan berkurang. Hubungan pemintah Kabupaten Sambas, kalau memang Sambas ini nanti dibangun rumah sakit yang world class hospital, rumah sakit yang berstandar internasional, kita sudah menyiapkan lahan ya, bila perlu rumah sakit yang ada ini di merger, dibangun satu rumah sakit besar yang menjadi rujukan, baik itu rujukan lokal, regional, maupun rujukan internasional. Kades Kesehatan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya mengatakan, selain profesionalitas SDM yang rendah, fasilitas peralatan rumah sakit di dalam negeri banyak yang tidak standar dan sudah tua. Sebaliknya, biaya yang murah dan didukung dengan fasilitas peralatan canggih menjadi daya tarik warga perbatasan berobat ke luar negeri. Oleh karena itu, menurut Hendi Wijaya Wacana, pembangunan rumah sakit internasional di Sambas sudah selayaknya mendapat dukungan semua kalangan. Terima kasih.